Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku bikin cemilan dari singkong nih teman-teman Lapis singkong Nah, kebetulan punya singkong yang bagus kualitasnya Jadi aku buat snack ini aja Lapis singkong ini enak banget Rasanya gurih, manis Kemudian ada sedikit kenyal-kenyal gitu Lembut tapi enak banget teman-teman Nah, singkong yang bagus tuh seperti ini teman-teman Yang bagian dalamnya tuh warnanya pink muda gitu Terus dikupas tuh mudah banget seperti ini Nah, ini singkongnya bagus dan tidak berair Seneng deh Lapis singkong tradisional biasanya pakai santan ya teman-teman Nah, kali ini aku coba pakai fiber cream Dan ternyata hasilnya tak kalah enak loh Pertama, kita larutkan fiber cream dulu ya Dengan air hangat Biar cepat larutnya Jadi fiber cream ini bisa untuk masak dan juga untuk bikin aneka kue Untuk mengganti santan di lapis singkong ini juga bisa Nah, ini caranya masukkan semua bahan ya Oh iya, kalau singkongnya agak berair Boleh diperas dulu ya teman-teman Tapi punya kue tadi bagus banget Tidak banyak airnya Jadi aku langsung aja Tidak aku peras dulu Nah, selanjutnya Masukkan larutan fiber cream Lalu aduk rata ya Nah, seperti ini Adonan memang agak encer Tapi karena memakai agar-agar Tidak masalah Nanti setelah dikukus akan set ya teman-teman Nah, kemudian tambahkan pewarna sesuai selera ya Pewarna makanan tentu aja Kalau aku pakai warna dasar aja Merah, kuning, hijau Aduk hingga rata masing-masing warna ya Oh iya, agar hasil lapisnya cantik Timbang waktu membagi adonannya ya Jadi sama rata Itu tipsnya Agar lapis singkongnya nanti jadi sama tinggi lapisannya Kemudian letakkan salah satu adonan di loyang Bebas kok Mau yang mana aja dulu Nah, ini aku adonan merah dulu Lalu kukus Hingga matang Tapi belum set banget ya Sekitar 5 menit aja cukup api besar seperti ini Lalu letakkan adonan warna kuning Lalu kukus kembali hingga set Potong dulu ya Masih susah Diamkan dulu hingga benar-benar dingin Baru dipotong-potong Alasi pisau dengan plastik Agar tidak lengket Lalu tinggal di potong-potong Sesuai selera ya Setelah lapis singkong dipotong Lalu lumuri dengan kelapa parut Yang sudah dikukus sebentar Jangan lupa beri sedikit garam Agar lebih gurih rasanya Nah, lumuri lapis singkongnya Hingga semua bagian terlumuri kelapa ya Seperti ini Lalu sajikan Agar lebih enak kalau masuk kulkas dulu deh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!